Nah itu kita praktekan, kalau kami juga, kalau doa tengah malam itu juga ada, kalau kami itu pakai nama doa Rosario atau doa apapun yang menurut kita baik, itu yang kita diajarkan Pak Haji. Nah waktu itu, bisnis saya bisnis asuransi, waktu semester kedua itu di bulan Juni sampai ke Desember, pasti kalau ayah namanya cari target itu kan selalu pengen kerja target tercapai. Nah tapi sama Pak Haji diajari, bukan tercapai, tapi terlampaui. Jadi doa itu yang kita ucapkan. Kemudian walaupun memang kalau yang sebelum-sebelumnya kita alami, kerja target itu selalu dari pagi sampai malam, pagi sampai malam. Tapi kami juga merasa, bahwa setelah ikut di Pak Haji, itu kita nggak kejar yang dari pagi sampai malam. Tiba-tiba kita kalau datang, sekeluarga langsung masuk. Kemudian, kayak korporat, tapi korporat kecil. Kalau orang kan bapaknya aja dong yang masuk, atau ibunya aja yang masuk, bapaknya nggak mau. Nah terus bulan September itu, saya, anak saya ada dua, anak tiga, tapi yang dua itu mau masuk ke SMP favorit di Semarang, yang satu lagi SMA favorit yang terkenal seluruh Indonesia. Nah, itu dari 873 pendaftar, itu hanya diambil yang jalur prestasi waktu itu sekitar 135. Nah, sisanya itu harus melalui tes. Waktu tes, saya cuma doa bahwa dia bisa diterima. Karena kan saingannya banyak banget. Kemudian pada saat anak diterima, saya benar-benar nangis, nggak punya duit sama sekali. Karena waktu itu harus bayar, wawancara orang tua itu finansial 40 juta masuknya, kemudian kena ininya 2.250.000. Saya cuma ngomong sama Pak Aji, Pak, ini saya 5 menit lagi mau masuk, tapi saya kena ininya segini. Saya nggak punya duit sama sekali. Udah, nanti pokoknya doa itu sedekah pembersih WC, sebelum wawancara kurang lebih 500 ribu. Kemudian pas wawancara saya harus memutuskan bahwa ini harus tanda tangan, tapi harus 40 juta. Saya bilang, Pak, saya pending dulu. Saya minta waktu sampai jam 12 siang. Itu dikasih waktu cuma 1 jam. Saya telah menunggu suami, karena suami di Jakarta, saya di Semarang. Kata suami, udah pokoknya tanda tangan aja. Tapi tanda tangan dari mana kalau suruh bayar 40 juta, benar-benar duit tinggal sejuta. Dan itu pun Pak Aji bilang, udah itu harus disedekahin. Semua? Semua. Oh, waras. Kalau disedekahin semua. Ayo, bos, duduk. Saya gimana, gitu kan. Akhirnya. Ayo, duduk. Boleh. Ini rumah mau disita. Nggak jadi disita. Kompensin sekitar sampai sewa gojek itu harusnya gojek itu kan pakai, apa? Pak, pakai sistem, tapi saya nggak. Udah Pak, pokoknya berapa angkarin saya, Bapak, nggak usah masuk situ saya bayar lebih. Nah, akhirnya ketemu yang pertama, itu kan pas Jumat. Jumat tadi, jadi pembersih WC-nya nggak ada. Cari yang kedua ke mall, wah ini nggak cukup waktu, tinggal 10 menit. Kemudian cari satu lagi, saya langsung, Pak ini tinggal 500 ribu. Yaudah itu kasihin, sampai orang yang membersih WC itu mungkin kalau di daerah dikasih 500 ribu kan kayak... Kaget. Kaget. Tajus. Langsung, saya balik lagi, balik lagi. Dari 40 juta wawancara, pokoknya sampai benar-benar susah banget. Dapatnya 27.500.000. Tepok kanan luar biasa. Dari 40, 2 juta. SMP, 1.600.000. Dari 2 juta, 250.000. Bisa turun. Nah, itu yang saya alami. Kemudian setelah itu, saya ke Kandang Pek lagi, Pak. Ini tinggal waktu Oktober sampai Desember, kami targetnya belum ini juga, gitu kan. Udah lah, kalau Mbak sama Mas nanti pokoknya, ke depannya jangan cari yang kayak beginilah. Coba cari yang corporate aja ya. Tapi kan kira-kira, corporate yang gimana Pak Aci, gitu kan. Ternyata di bulan ini, bulan Juni kemarin. Kami kan baru 2 minggu datang ke Jakarta di sini. Kita ikut, apa namanya, launching project. Ternyata corporate. Nah, apakah ini jawaban dulu dari Pak Aci bilang? Makanya saya ke sini, kalau kita bertunjuk. Tepuk tangan. Jadi, jangan ngomong sembarangan. Karena ucapan jadi doa. Nah, waktu itu saya bilang, Mbak, enakan kalau kayak gini mainnya corporate. Karena kalau corporate, kayak gimana sih Pak Aci? Contoh kita masuk misalkan ke PT Adidas. Berapa karyawannya? 5.000. Itu 5.000 satu paket. Jadi, kita udah gak pusing lagi, gitu. Kita masuk kemana? Perusahaan Mayora. Itu seluruh Mayora udah kita pegang. Jadi, kita tinggal duit manis. Itu mainnya namanya corporate, Mbak. Tapi, kita waktu itu bicara bulan. September. September. Sekarang baru bulan ini, dia baru ngikutin. Jadi, ibu bantu saya, bapak bantu saya. Punya penghasilan sebulan 1 miliar bersih tanpa kerja. Ngucapnya dari sekarang, gitu loh. Kapan tuh diucapnya? Pertama, pada saat kita gak nyaman. Digejar-gejar sama pemilik duit. Langsung kita ngomong jangan di depannya dia. Kita bebalik sedikit. Cair, cair, cair. 1 miliar sebulan, 1 miliar sebulan. Kalau kita ngomong di hadapan dia, udah pasti dia ngamuk, bos. Asli ngamuk. Bisa aja telanjang. Iya, dong. Karena sekarang kadang-kadang, pas saya kirim di video di grup, di Amerika, itu semua telanjang. Kenapa? Protes. Bahwa dia bajunya dari Cina, mau ada perjanjian. Dan, lihat tuh. Belum lihat deh videonya. Saya berikirimin di barunya, di Ori. Nanti saya cepat-cepatin dulu ya, lain-lain. Telanjang, bos, semuanya. Jadi, intinya, ini diucapin korporat bulan September. Hari ini baru ada launching program korporat. Nah, maunya saya, harus yakin. Nah, ini pengen punya penghasilan sebulan 1 miliar. Saldo kita ada 1 juta. Masa bisa dikaitkan 100 ribu. Ji, gue terangkan yang 100 ribu ya. Oh iya. Coba kirimin hajatnya ke gue. Saya lihat ya. 1 miliar. Ini benar. Itu saldo lu berapa yang benar. Sekarang ada saldo berapa duitnya. Ada 1 juta. Di semuanya. Nah, nanti gimana gue buat beli tokan. Nanti gimana gue buat beli. Ya Allah. Jadi, kita tuh udah ngeri. Padahal kan ayatnya begini, bos. Ini benar gak ayatnya. Hidup mati, rejeki milik jodoh. Aku yang jamin. Jadi, Allah udah jamin. Kenapa kita jadinya ragu-ragu. Itu, mbak. Ibu juga begitu. Tinggal duit. 1 juta. Tinggal 500 ribu. Ini semuanya aja, bu. Semuanya. Sementara suaminya gak sama dia. Dia gak sama anak-anak. Semua. Tapi apa yang bu, bapak ada tadi. Dan balik. Harus bayarnya 42. 40 juta. Alhamdulillah bisa jinego. 2 ulu. 7 juta setengah. 27 juta setengah. Yang harusnya 2 juta 250. Nah, maunya saya. Yang masuk di ruangan ini. Ini. Ya, yang masuk di ruangan ini kita sekarang ini. Kan kita pengen ekstrim nih hajatnya. Bisa gak yakinnya ekstrim. 2. Ibadahnya bisa gak ekstrim. Kalau ibadah ekstrim kayaknya susah. Karena 18 ya. Udahlah. Sedekah ekstrim aja deh. Apa tuh? Tos-tosan kayak tadi. Ji, bisa nih gue sedekah. Bisa. Ke pembersih WC. Boleh. Apa saya selama ini ngelarang. Sedekah pembersih WC. Enggak. Nah. Bos, ngomong dulu. Yang saya pasang susah sedekah di kondok gede. Pembersih WC berapa ya? Satu menit. Masih inget gak? Bupan. 3 juta. Ya, coba gak apa-apa. Coba. Waktu itu ibu telepon apa. Saya suruh apa. Suami biasa lagi di push yang mana. Di press. Karena hutang kan 2,5 miliar ya. Di press di kantor. Semua pada matanya. Satu gedung. Gak apa-apa saya sebut ya. Di Indosat. Satu gedung. Itu semua ngepon. Coba. Saya suruh apa. Kata-kata ini suruh sedekah pembersih WC. Berapa tuh? 3 juta. 3 juta bu. Gila gak coba. Mana ada pengobatan suruh sedekah pembersih WC 3 juta. Yang ada tuh pengobatan. Lo mesti sedekah ya ke gue ya. 3 juta ya. Ke pondok gue nih di pondok gue. Enggak bu. Udah sedekah aja ibu rumahnya gimana. Pondok gede. Ya udah kasih pembersih WC. Pondok gede. Ngapain ke saya. Ya betul. Nah ibu lakukan gak? Iya. Itu. Ini 2,5 miliar loh utangnya. Itu mah apa Pak Ji opinion. Sejam apa berapa itu selesai di pasar. Kayaknya gak nyampe sejam deh. Mau ketemuan itu kan. Tapi hasilnya apa setelah sedekah suami gimana? Pulang hidup apa pulang pakai digotok ke ambilan? Ya dong. Kan di press bu. Satu gedung. 2,5 miliar. Di tekan. Pakai ping-pingsan. Kalau bisa pakai ambulan. Tapi kan pulang. Alhamdulillah. Normal kan? Normal. Tuh. Jadi intinya. Karena ibu berobat sama kandang Mbe. Apa instruksi kandang Mbe? Udah jalanin aja dah. Emang imunya setengah gak waras. Kenapa? Karena ibunya juga yang berobat gak waras. Kan gak waras. Gak bayangin bu. 2,5 miliar. Mohser pengen hutangnya lunas. 2,5 miliar. Gak mau jual akser. Ada gak coba? Terus pengen hutangnya lunas 2,5 miliar. Gak mau nyicil. Ada gak coba? Gak ada dong. Ya ibu gue juga begitu. Kalau sudah kain dulu kebersihan PC. 3 juta. Ibu rumahnya dimana? Pondok gede. Cari itu di pasar pondok gede. Gitu. Tapi kan luar biasa. Suaminya keluar dari kantor. Pulang ke rumah. Selamat. Tidak ditabokin. Enggak. Tidak ditabokinnya. Sama HRD enggak. Sama ketua kooperasi enggak. Nyaman aja pulang. Dan hutangnya lunas. Nah. Saya mau. Karena kita pengen punya penghasilan sebulan 1 miliar bersih. Paksain. Ya ini ekstrim. Se ekstrim hajar kita. Bisa gak? Bisa. Oke. Satu. Kedua. Bisa gak ibadahnya ekstrim? Yang 18. Enggak bisa Ji. Yaudah. Sedekahnya ekstrim. Gitu aja. Salah satu sedekahnya ekstrim ya. Tadi semua jenisnya disedekahin. Toko merusi WC. Sedekahin 3 juta. Ji kalau buat gue apa? Ya kan saya gak tahu kisnya. Nanti sambil japriana aja. Ambil berjalan. Jadi kita belum boleh nanya pribadi. Kita masih seputar 1 miliar per bulan. Coba apa yang mau diambil lagi? Ada yang mau ditanya lagi? Dia cuma ya. Bersih. Bersih. Terima kasih.